Seorang pria tenggelam di sungai Batang Asai, Sarolangun saat hendak menyeberang menggunakan dirijen. Naasnya saat menyeberang, korban terbawa arus sehingga dirijen yang dipegangnya terlepas. Pada hari ketiga pencarian korban berhasil ditemukan. Memasuki hari ketiga pencarian Husni, 40 tahun korban tenggelam di sungai Batang Asai, Desa Kampung 7, Kecamatan Cermin dan Gedang, Kabupaten Sarolangun. Tim Sargabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia sejauh kurang lebih 300 meter dari lokasi kejadian. Sebelumnya pada 24 Agustus 2022, korban dikaluarkan tenggelam saat hendak menyeberang sungai menggunakan dirijen. Saat berada di tengah, dirijen yang dipegangnya terlepas sehingga Naas dirinya terbawa arus sungai dan tenggelam. Terkait pencarian dan pertolongan terhadap korban tenggelam di hari ketiga ini, kita berserta unsur terlibat berhasil menemukan korban berjarak 300 meter dari lokasi kejadian. Unsur-unsur yang terlibat dalam pencarian dan pertolongan pada hari ketiga ini ada Bapak Polisi, TNI, BPBD, Damkar, dan PMI. Untuk kendala yang kita hadapi dalam pencarian pertolongan terhadap korban ini mungkin sedikit arus sungai sangat deras, sungai juga banyak ranting-ranting. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.